Mohon petunjuknya Ustadz, biar akidah kita tidak menceleh-menceleh. Menceleh-menceleh, di tengah banyaknya fitnah di zaman sekarang. Bagaimana cara kita untuk menentukan atau mencari guru-guru yang lurus akidahnya? Pertanyaan antum terlalu global. Siapa yang dimaksud dengan orang yang guru kita adalah mencah-menceleh? Khawatirnya Anda memahami pemahaman yang berbeda dengan pertanyaan antum. Ya, maksud anak ini kemudian yang ada di benak antum seperti ini. Wallahumahala, masalah-masalah fitnah zaman seperti sekarang ini. Ya, sulit untuk kita berbicara kalau seandainya kita tidak terlalu faham apa yang diinginkan. Kalau seandainya Anda jawab, sementara yang ada di benak anak A dan B dan C. Kemudian antum fahami jawaban anak. Sementara yang di benak antum bukan orang-orang yang ada di benak anak. Itu sudah berbeda pemahaman kita. Nama yang Anda sebutkan, pemahaman yang ingin Anda sampaikan, nama-nama yang ada di benak anak, Anda tidak perlu sebutkan adalah A, B, C dan C. Sementara yang antum inginkan, X, L, dan M. Tentu bahasannya sudah tidak sama. Apalagi di zaman sekarang ya, di zaman fitnah di mana semua orang mau berpendapat. Orang-orang yang baru menonton ilmu sekarang itu, saking semangatnya beragama menuding sebagian ustaz mencela-mencela. Termasuk saya di turing mencela-mencela juga. Apakah saya akan berbicara sayang? Jadi arah maksudnya, anak takut yang antum inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang anak akan jawab. Oleh karena itu, mungkin pertanyaan ini langsung pribadi saja. Setelah ini datang saya, sebutkan siapa nama-nama mencela-mencela ini. Kalau seandainya nama itu sama dengan nama yang ada pada anak orang yang punya akidah mencela-mencela, berarti sama kita pendapatnya. Sulit ya berbicara di zaman fitnah. Di zaman fitnah ya akhi, kata Nabi SAW, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan. Artinya orang yang diam, tidak mau membahas fitnah, lebih baik daripada orang yang justru masuk ke dalam fitnah itu sendiri. Ustaz, bagaimana kita, Ustaz yang mencela-mencela di zaman kita sekarang supaya terhindar dari fitnah. Antum sudah masuk ke dalam dunia fitnah. Nabi SAW mengatakan diam lebih baik. Antum bisa lihat, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, sebagian Ustaz berbicara untuk menghentikan fitnah, tambah fitnah. Padahal tujuan Ustaz berbicara untuk meredam fitnah. Maka tidak ada suri taulanan sebaik apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Zaman fitnah diam, tahan mulut. Yang tidak berbicara lebih baik dari yang berbicara. Yang sekedar berbicara lebih baik daripada yang berbuat. Karena fitnah tidak diredam, kecuali dengan semua menahan diri untuk tidak angkat suara. Itu yang terbaik. Maka karena Antum berbicara ini zaman fitnah, sunnah Nabi diam, maka akan diam dari pertanyaan. Terima kasih telah menonton!